Saya, Ausilo, dan Bacin telah mempersiapkan beberapa alternatif yang valid bila kita terpaksa mengorbankan Defender Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini ada beberapa kabar menarik Pertama, Simon Inzaghi perpanjang kontrak Semoga ini membuat Inzaghi menjadi lebih fokus dalam mempersiapkan squadnya Dan dia diberikan kado, boleh request Dan dia requestnya untuk mendatangkan Lukaku Sebelumnya, Steven Zhang hanya ngasih budget 5 juta untuk peminjaman Lukaku Cuma karena ini request khusus dari Inzaghi Akhirnya, Inter menambahkan penawarannya menjadi 7 juta plus 2 juta untuk bonus Semoga segera deal Kemudian Rol Belanova Menurut Syirah sudah dandil Berarti ini tinggal masalah administratif dan medical check-up Masih ada peluang gagal Cuma sebagian besar Peluangnya besar Kemudian Marota juga bilang Miki Tarian dan siapa Onana Akan diumumkan secara ofisial dalam beberapa hari ke depan Itu untuk kabar menariknya Yang mau gue bahas hari ini adalah interview Marota kemarin Yang teman-teman pasti juga sudah dengar sendiri Marota bilang bahwa untuk bursa transfer musim ini Untuk bursa transfer musim panas ini lebih mudah mencari back berkualitas Dibanding mencari penyerang berkualitas Oleh karenanya kemungkinan besar Inter akan mengorbankan posisi lini belakang Nah coba ya kita buktikan nih Kalau teman-teman lihat di gambar Ini adalah diagram untuk syuting para penyerang Kalau semakin tinggi itu berarti Semakin sering membuat syut tanpa penalti Nah itu semakin tinggi gitu ya Non penalti per 90 menit Syuting yang bukan penalti Karena ada penyerang yang syutnya cuma kalau penalti doang gitu Kemudian yang semakin ke kanan itu jumlah syuting per 90 menit Nah Lautaro Martinez ada di kanan atas teman-teman Itu dia berarti syutnya sering banget Per 90 menit dan syut di luar penalti Ini luar biasa banget Orang gak begitu memperhatikan Lautaro Martinez Tapi ternyata secara statistik Salah satu variable paling penting dari penyerang kanan ini syuting Nah disering banget nih syuting nih Dan bukan cuma itu Bukan cuma soal jumlah syutnya Tapi ternyata akurasinya Kalau warnanya merah akurasinya jelek Kalau semakin biru semakin tebal birunya Itu akurasinya bagus Dan Lautaro Martinez warnanya biru Artinya syutnya dia sangat berkualitas Berarti ya kalau teman-teman lihat tuh Siapa ya penyerang yang ada di sekitar Lautaro Martinez Sedikit banget memang Jadi wajar kalau yang lebih dikorbankan Lini pertahanan Nah kalau lini pertahanan Milan Skriniar dan Dufresne kemungkinan besar Karena kita harus nutup capital gain Dan memperbaiki squad Kira-kira siapa nih yang bakal gantiin Berarti kita akan beli 3 back Pengganti Dufresne menurut gue akan Bremer Pengganti Skriniar menurut gue akan Milan Kovic-nya Fiorentina Dan penggantinya Rano Kia Kalau gue harapannya sih Acerbi Jangan sampai Vanhausen Walaupun dia muda Akademi Potensial pula Tapi dia sering cedera Jadi Gue agak khawatir kalau Backup kita di Marco Vanhausen sama Danilo D'Ambrosio ya Jadi mendingan ada Acerbi Masih gak apa-apa lah Masih agak upgrade gitu ya Jangan sampai back inti kita Udah berkurang kualitasnya Backup kita Juga berkurang kualitasnya Dan itu didukung Dengan pernyataan Marota Dia bilang bahwa Saya, Ausilo, dan Bacin Telah mempersiapkan Beberapa alternatif yang valid Bila kita terpaksa Mengorbankan defender Bremer adalah Penyerang Back berkualitas dunia Dia akan cocok bermain Di banyak tim top Tetapi Kita akan tetap Menaruh atensi ke dia Kita tetap menaruh Perhatian kepada dia Nah berarti Bremer nih Memang Memang menjadi Opsi pertama Kalau kita Harus menjual Skriniar Ada Beberapa juga nih Statement dari Marota Gue bacain aja ya Marota juga bilang bahwa Hari ini Hari ini tuh maksudnya kemarin Hari ini bukan Tidak akan ada pengumuman Untuk Lukaku Today will not be The day of Lukaku Announcement katanya Saya Ausilo dan Bacin Punya tugas utama Yaitu membuat tim ini Kompetitif Tapi dengan menghargai Dengan memperhatikan Kesinambungan klub Sustainability of our club Jadi Dia mau bilang bahwa Ya Lukaku kita gak bisa Terburu-buru Kita tetap harus menghargai Apa namanya Melihat kesinambungan klub Kemudian Mereka juga bilang Marota juga bilang Lukaku dan Dibala Adalah target kita semua Tapi dengan Mempertimbangkan Economic issue Kalau kita bisa Menyelesaikannya dengan Baik Kita bisa move ke Goals yang lain Ke transfer-transfer yang lain Dan klub Grup ini Klub ini sudah kuat Already strong Ini agak mengkhawatirkan ya Teman-teman Karena Di Marzio bilang Bahwa Pembicaraan Inter Dengan Dibala Terhenti Stuck Karena harus menunggu Transfer dari Lukaku Gimana Kemudian Alexis Sanchez Dibala Alex Sanchez Korea Dan Zeko Juga belum pasti Jadi Sejauh ini Inter Menurut Di Marzio Belum Memberikan penawaran lagi Karena kemarin kan Katanya Kurang Some details Dalam bonus Tapi Inter Belum Memberikan jadwal Pertemuan berikutnya Belum mengajukan apa-apa Jadi Ada kemungkinan Mungkin bisa Ada klub lain Yang menikung Roma Sudah mengajukan penawaran Tapi ditolak Dibala Gak tahu Kalau Milan Karena Milan Isunya juga mulai Mengincar Dibala Gua akan marah besar Gua akan maki-maki Lukaku Sepanjang musim Kalau cuma gara-gara dia Kita kehilangan Dibala Lukaku itu pinjaman setahun Dibala itu free transfer Ada-ada aja sih Emang Lukaku ini Tapi kita patut bersyukur Dan tetap Percaya Marota Karena kalau teman-teman ingat Musim kemarin Pertengahan musim Dan akhir musim Kita itu Gosipnya Dengan tiga pemain Syamaka Fratesi Raspadori Tapi tiga nama pemain ini Tiba-tiba hilang Mungkin memang cara-cara aja Marota itu politikal banget Dia Apa namanya Main games gitu ya Menghalau Isu dari media Dari orang-orang Tau-tau deal aja gitu ya Kayak Raul Belanova Ini siapa yang ngira kan Kedatangan Raul Belanova Agak patut Gua bingung ya Mau komentar gimana Kita dua tahun berturut-turut Punya Dua back kanan Kelas dunia Walaupun Doomfries Apa namanya Suka back pass Gak bisa dribble Gak bisa apa Tapi dibalik kelemahannya dia Itu back kelas dunia Hakimi cuma setahun Doomfries juga cuma setahun Sekarang kita Belanova Jauh dibandingkan Untuk Apa namanya Untuk levelnya masih jauh Di bawah Doomfries Sama jauh di bawahnya Hakimi ya Usianya masih muda Dia datang dari klub Yang degra juga Cagliari Jadi sebetulnya Beda lah kelasnya Tapi semoga ini potensial Gua lanjutin Untuk yang Marota Miki Tarian Will be official Dalam waktu beberapa hari ke depan Bersama dengan Onana Dan kita akan merampungkan Beberapa kesepakatan Dengan pemain Primavera Kita Agak sedikit Berisiko Mengambil risiko Secara teknis Tapi kita tahu Bahwa Kita harus bersabar Dalam menantikan Pemain-pemain muda Gua gak tahu nih Maksudnya mungkin ada yang dijual Atau dipinjemin Atau gimana Tapi dia bilang bahwa Kita ini terlalu mengambil risiko Tapi kita harus menunggu Pemain-pemain muda Untuk berkembang Mungkin kayak Kasadei Karboni Gua gak tahu nih Apakah dipertahankan Atau justru dijual Kalimatnya ambigu nih Kemudian Marota juga bilang Apakah Saya akan mengorbankan Lautaro Kita semua punya Bisnis plan Dan kita akan merampungkan Beberapa transfer Tapi saya bisa pastikan Bahwa Lautaro Adalah pemain penting Adalah pemain kunci Dalam Strategi Kita semua Strategi bisnis Plannya si Marota Gua gak ngerti Maksudnya gimana ya Apakah Dia soalnya gak Ngomong secara tegas nih Marota nih Dia gak bilang Lautaro Tidak untuk dijual Atau Lautaro Masuk dalam daftar jual Disini Cuma dia bilang Apakah Lautaro Akan kita korbankan Saya cuma Menjawab bahwa Lautaro Adalah pemain penting Dalam grup ini Jadi mungkin dia Gak berani juga ya Memastikan Lautaro Bertahan di inter Mungkin kalau ada Penawaran 90 juta Langsung dilepas kali ya Maksudnya gitu Kemudian Ya itu dia Marota Seperti yang teman-teman Juga udah denger Dia bilang It's much more difficult To replace the attacker Than the defender Lebih sulit Mencari Pengganti penyerang Dibandingkan Mencari pemain bertahan Di bursa transfer ini Dari gua itu aja Teman-teman Belum ada kabar Apa-apa lagi Silahkan teman-teman Untuk komentarnya Bila kita terpaksa Jual Dufres dan Skriniar Tiga back kita Siapa aja yang akan gantiin Bremer Milankovic Dan Aserbi Silahkan teman-teman Pendapatnya Sampai ketemu di Cerwetan-cerwetan berikutnya Bye-bye Thank you Jual Dufres dan Skriniar Jual Dufres dan Skriniar Apa aja